Ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang unsur intrinsik. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah Pulili jelaskan mengenai unsur intrinsik, namun kali ini tujuan Pulili memberikan video ini agar kalian kembali mengingat-ingat apa saja unsur intrinsik. Mari kita lihat apa saja yang menjadi unsur intrinsik tersebut. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Artinya bagaimana? Artinya unsur intrinsik itu akan dapat kita temui jika kita membaca karya sastra tersebut atau teks tersebut. Seandainya kita tidak bisa membaca teks tersebut, maka kita tidak akan bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik tersebut. Maka di sini dikatakan yang ditemukan di dalam teks. Nah, itu penekanannya. Baik. Sedangkan yang termasuk unsur-unsur intrinsik, itu antara lain yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Kita akan bisa mengetahui temanya apa jika kita membaca teks tersebut. Begitu juga yang kedua. Yang kedua merupakan tokoh. Tokoh ini adalah pemeran. Nah, kemarin sudah kulili jelaskan juga bahwa tokoh itu terbagi menjadi tiga berdasarkan wataknya. Yang pertama, itu adalah tokoh protagonis. Yang namanya protagonis ini adalah tokoh yang baik. Kemudian yang kedua, itu adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu merupakan lawan dari tokoh protagonis. Nah, ini disebut tokoh antagonis. Berarti tokoh yang berperan dengan watak jahat. Nah, tokoh yang ketiga, ini adalah tokoh yang disebut tokoh tritagonis. Nah, biasanya tokoh tritagonis ini disebut juga dengan tokoh abu-abu. Biasanya tokoh tritagonis ini berperan sebagai penengah. Jadi, nanti di dalam sebuah cerita itu akan ada konflik. Konflik itu permasalahan. Nah, tokoh tritagonis ini yang menjadi penengah atau yang bisa menyelesaikan. Baik, berikutnya adalah watak. Watak biasanya ini berhubungan dengan tokoh. Ada watak baik, ada watak jahat. Begitu. Baik, berikutnya adalah latar. Seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, latar ini juga dibagi menjadi beberapa. Menjadi tiga. Yang pertama, itu adalah latar tempat. Jelas. Menunjukkan tempatnya di mana, tempat kejadian. Kemudian yang kedua, itu adalah latar waktu. Waktunya pagi hari, atau sore hari, atau siang hari, atau pada zaman dahulu. Atau lagi, ya. Sore ini. Nah, seperti itu. Itulah yang masuk ke dalam latar waktu. Yang ketiga adalah latar suasana. Kita bisa mengetahui latar suasananya jika kita membaca atau kita mencermati teks tersebut. Suasananya bagaimana? Suasananya menegangkan, suasananya menyenangkan, menyedihkan, dan seterusnya. Begitu. Berikutnya, unsur intrinsik yang lain adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton yang melihat karya sastral tersebut. Kalau cerita, bisa ditulis dalam bentuk teks, bisa juga ditayangkan. Berikutnya adalah alur. Nah, untuk alur ini, di kelas 4, ini ada tambahan. Mari kita lihat agak detail alur ini. Apa itu alur? Alur adalah urutan jalan cerita untuk menyampaikan urutan kejadian yang diinginkan oleh penulis. Nah, alur sendiri memiliki tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan perkenalan. Biasanya ini menceritakan tokohnya, menceritakan tempatnya. Nah, sesudah itu kita melalui tahap penanjakan. Ketika sudah memperkenalkan tokoh-tokoh, kemudian biasanya cerita akan dibawa ke penanjakan. Biasanya ini akan memulai terlihat adanya konflik. Berikutnya adalah klimaks. Nah, klimaks ini adalah konflik itu benar-benar sudah sampai puncaknya. Kemudian berikutnya tahapannya adalah anti-klimaks. Anti-klimaks ini disebut juga sebagai penurunan. Penurunan di sini biasanya ketika permasalahan atau konflik itu tadi sudah mencapai puncak, maka penulis akan mencari penyelesaiannya. Nah, mencari penyelesaian ini melalui anti-klimaks. Penurunan. Oh, misalnya terjadi pencurian klimaksnya. Nah, terus diselidiki siapa. Nah, itu merupakan tahap anti-klimaks atau penurunan. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah tahap penyelesaian. Kalau tadi dicontohkan pada pencurian, maka tahap penyelesaian ini adalah tahap ditemukannya siapa pencuri tersebut. Nah, teman-teman, alur sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini alurnya maju. Biasanya mempunyai jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, kemudian situasi yang menimbulkan konflik, puncak konflik, kemudian terakhir adalah penyelesaian konflik. Banyak sekali cerita yang menggunakan alur maju. Oke, berikutnya ini adalah alur mundur. Jenis ini dimulai dari menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu, cerita dibuat menengok kembali ke peristiwa yang menjadikan sebuah konflik itu terjadi. Biasanya alur ini digunakan untuk bercerita tentang masa lalu. Diingat-ingat. Oke. Alur yang ketiga itu adalah alur campuran. Merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Terus gimana dong? Nah, biasanya menceritakan dulu awal-awal, awal-awal adanya konflik, terus sesudah itu penyelesaian. Nah, nanti dilihat lagi, ditinjau lagi penyebab adanya konflik. Itu yang termasuk alur campuran. Nah, teman-teman, alur sebuah cerita ini sangat diperlukan. Agar apa? Agar pesan cerita yang tersampaikan itu bisa diterima oleh pembaca, oleh penonton itu dengan baik. Karena apa? Dengan adanya konflik, kemudian penyelesaian, kemudian juga tadi ada tahapan-tahapan itu, orang akan tahu, oh, maksud pengarang itu seperti ini. Nah, alur cerita yang baik juga akan membuat pembacanya memahami cerita dengan baik. Jadi, dari ketiga alur tadi, biasanya alur yang paling baik itu adalah alur maju. Karena sudah berurutan. Begitu materi hari ini. Baik, teman-teman. Selanjutnya, nanti Ibu Lili sediakan soal latihan melalui Google Form. Silahkan kalian selesaikan. Kemudian jangan lupa segera di-submit. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat belajar.